Pak Polisi, akhirnya sini Pak. Pak, yang nomin Pak. Tinggal, Pak. Masih Pak, foto ya. Tunggu masih. Saya akan bacakan adegannya, kemudian nanti tersangka melakukan ya. Tersangka tiba di rumah korban, sekitar pukul 21.00. Tersangka HS mengetuk pintu rumah, dan yang membukakan pintu rumah adalah anak korban, Sarah Marisa. Kemudian tersangka HS masuk dalam rumah. Kemudian adegan kedua, tersangka HS masuk ke rumah dan mengobrol dengan korban Gaperub Nenggolan dan korban Maya Borobarita di ruang keluarga sambil menonton TV. Pada saat mengobrol, tersangka HS mendengar kata-kata yang tidak enak didengar, yang diucapkan oleh korban Gaperub Nenggolan, sementara korban Maya dan korban Gaperub sudah tertidur. Menggunakan sebuah linggis sehingga menyebabkan Gaperub Nenggolan pingsan atau tidak bergerak. Perban Maya Borobarita sempat terbangun dari tidur, dan langsung tersangka HS pukul kepalanya sebanyak satu kali. Terbangun, karena suaminya dipukul, Maya terbangun.